selamat menikmati madai in thailand terbaru yaitu dengan tipe sgnd ya teman teman ini dia untuk penampakannya dari traktor quick capung metal link 8 plus mesin honda gx200 madai in thailand sgnd ya ini desainnya seperti ini teman teman ciri khas dari capung emang tidak ada perbedaan ya dari warna gardanya yang berwarna hitam ya terus pada tangkanya yang berwarna merah bandnya yang kecil menggunakan ring 8 untuk band karetnya ini seperti ini dan ini yang ada di kebedaan di bagian ininya shifting levernya atau pad koplingnya ini berwarna hitam sekarang ya teman teman seperti ini dan untuk pada ini juga handle gasnya juga ini berwarna hitam ya pada tuas ininya dan ini yang berwarna merah ini ya ininya ya masih sama dengan yang dulu berwarna merah seperti ini dan ini ada ini untuk menarik standar yang bagian depan atau talinya ini ya ini gila jalan tinggal tarik ada pengaritnya dimasukkan ke sini lagi teman teman dan ini handle koplingnya sudah berwarna hitam seperti ini teman teman ini untuk handle kopling dari capung metal ya berwarna hitam nah ini talinya yang untuk menarik standar yang di bagian depan di bawah mesin penggeraknya ya nih nah ini handle nya ini juga cukup empuk ya untuk dipegang menjelah dari kuik emang kualitasnya cukup bagus ya dan ini kehadanya atau bodi kehadanya ini berwarna hitam ada tulisannya kuik capung metal seperti ini teman teman ya ada gambar capungnya atau kinjeng ya teman teman ada tulisannya kuiknya gede dan ini disini terdapat kode atau tahun produksinya ini 2021 dan ini ada stiker kuiknya ya yang udah di patrik seperti ini ini untuk menggunakan keaslian dari produknya kuik juga ya teman teman untuk pada bagian belakang diri capung ini lebar ya dibanding dengan yang lain kalau yang capung rawak kan nggak lebar seperti ini oke 600 ke 1000 juga nggak lebar seperti ini dan kapasitas olinya sendiri ini 3,2 liter untuk oli gardanya ya teman teman dan untuk ngecek olinya ini disini yang baut ini dan angka tujuhnya ini menggunakan kunci 12 oil levelnya untuk mengisinya lewat sini tinggal diputar aja pakai tangan ya teman teman dan untuk ini adalah fun bilnya ini menggunakan B70 ya untuk bawaan aslinya dari pabriknya itu menggunakan B70 dari produknya mitjubosi ini teman teman ya mitjubosi B70 cuma ini yang udah kerjasama langsung dengan produknya kuek dan ini banyak menggunakan ring 8 ini dan untuk pompanya itu di dalam ya bukan di luar kalau motorkan di luar kalau ini di bagian dalam di sebelah kanannya ya teman teman ini untuk rodanya roda karirnya ini ring 8 ya menggunakan ini disini ya disitu tuh pompanya ini nah ini dia tuh tempat memompak anginnya disini teman teman dan untuk pada musimnya sendiri ini dia Honda G200 SGND Made in Thailand ya ini SGND ini berbeda dengan yang biasa itu ditarikannya yang sudah menghadap ke depan ya tapi tulisannya tidak membalik ya ini SGND Honda G200 Made in Thailand ini teman teman ini Honda G200 Made in Thailand memang desain dari pabrikannya ya yang untuk capung memang dari pabrikannya itu di bekalin Honda G200 sama Made in Thailand ya kalau yang dulu kita rakit dengan yang biasa yang T2 dan sekarang menggunakan yang dengan SGND ya sama saja cuma kalau SGND udah tarikannya itu udah di bagian depan jadi nggak dipalik lagi ya hari semuanya itu sama cuma beda di tipe tarikan regulatornya aja ini udah di depan ya enggak jadi kesini nariknya itu teman teman dari tanki bensin semuanya itu sama semua ya teman teman untuk tipe SGND ini dan bawaan dari kuik ini ada roda besi ya roda besi seperti ini roda besinya bawaannya untuk capung metal dan juga ada singkal bawaannya ini dia singkalnya seperti ini dan terus ada lagi bawaan untuk yaitu frame garunya ini teman teman ini frame garu dari capung metal bawaannya seperti ini jadi temen harus membuat sisirnya lagi karena cuma dibawain frame barunya dan ini yaitu gelebeknya ya teman teman gelebek dari capung metal seperti ini terus ada lagi bawaannya yaitu kaos dari capung metal ya dan juga buku petunjuk seperti ini dan juga ada kaos ya teman teman untuk capung metal ada kaosnya seperti ini sini ya dan untuk kemasinya sendiri bawaannya cuma seperti ini seperti kunci busi kunci pas 1214 dan 1210 ya dan tak lupa yaitu kartu garansi ya teman teman untuk mengandalkan keasliannya mesin hondanya ya teman teman dan kita akan langsung aja lihat seperti apa bunyinya dari capung metal plus honda 500 SGND ini Tidak hai Seperti itulah tadi teman-teman punya dari Honda GX200 Made in Thailand SGND ya Untuk rakitan capung metal yang ring 8 ya Dan untuk harganya sendiri sekarang itu sekitar 13 jutaan Untuk quick capung metal ring 8 plus Honda GX200 Made in Thailand Itu harganya sekarang 13 jutaan ya teman-teman Kalau dulu kan masih 12 sekian sekarang udah 13 jutaan Karena pasti setiap tahun untuk produknya quick dan Honda pasti ada kenaikan harga ya teman-teman Sekian yang dapat saya berikan untuk video kali ini Bila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!